Intro Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Rian Tengkudung membuka acara pelatihan manajemen kasus bagi sumber daya manusia unit pelaksana tugas daerah perlindungan perempuan dan anak yang bertempat di Aula Aurila Hotel pada hari Kamis 3 Juni 2021. Data Surpay Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja menunjukkan bahwa 1 dari 2 anak laki-laki berusia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan emosional. 1 dari 3 anak pernah mengalami kekerasan fisik dan 1 dari 17 anak mengalami kekerasan seksual. Sedangkan untuk anak perempuan yang berusia 13-17 tahun, hasil Surpay menunjukkan 3 dari 5 anak pernah mengalami kekerasan emosional, 1 dari 5 anak pernah mengalami kekerasan fisik dan 1 dari 11 anak perempuan mengalami kekerasan seksual. Sementara itu, dalam catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020, sepanjang tahun tersebut ditemukan 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Riantang Kudung, saat membuka acara pelatihan manajemen kasus bagi Sumber Daya Manusia Unit Pelaksana Tugas Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak bertempat di Aurila Hotel, Kamis 3 Juni 2021. Pelatihan ini merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM UPTD PPA, khususnya dalam manajerial penanganan kasus. Pihaknya berharap semua peserta yang terdiri dari perwakilan organisasi, organisasi profesi, dan perangkat daerah terkait untuk memanfaatkan pelatihan ini dengan baik dalam rangka pengembangan wawasan dan peningkatan kemampuan manajerial penanganan kasus kekerasan maupun perlindungan terhadap perempuan dan anak. Terima kasih telah menonton!